Halo, di video ini saya akan kasih lihat cara bikin logo dari 2D ke 3D menggunakan line ya, disini oke, jadi kita akan bikin logo kayak gini yang pertama ini untuk referensi, kita masukin dulu gambarnya ke 3D-nya ya jadi saya bikin plane dulu jadi disini, segmennya 1x1 aja oke, terus kita kasih material masukin bitmap disini, oke, show nah, supaya ini gambarnya nggak distorsi kita kasih modifier UVW map terus di UVW map-nya kita klik bitmap fit pilih gambar yang sama oke, seperti itu ini udah nggak ada distorsi atau nggak kita bisa samain kalau misalnya nggak pakai UVW map bisa juga plane-nya, ukuran length dan width-nya ini disamain ke ukuran gambar ini ya, gambar 2D-nya jadi disini, kalau disini 200x200 ya, ini kayak gini ini seharusnya kalau nggak pakai UVW map juga bisa selama ukuran length sama width-nya disamain ke length sama width dari pixel gambarnya ya, gitu ya oke, kayak gitu ini saya hapusnya vmap-nya nah sekarang kita tinggal ikutin ini saya tutup aja pakai line tool ya ini saya taruh di tengah dulu biar gampang nanti x sama y 0 terus kita pakai line kalau misalnya gambarnya agak pecah bisa ganti disini viewport ke high quality oke, ini mungkin saya mulai dari circle aja saya mulai dari luar circle ini saya taruh 0 mungkin saya gedein sedikit oke, terus ini kan masih kelatan di agak patah-patah ya kita naikin interpolation-nya aja ya dia lebih mulus oke, terus saya mau bikin lingkaran satu lagi saya ctrl V aja saya copy saya kecilin radiusnya kira-kira segitu ya ini saya adjust lagi dikit oke, nah sekarang untuk bikin bentuk ini ini kita attach dulu ya line-nya ini kita attach dulu jadi kita klik kanan editable spline convert dulu terus kita attach yang luar ke yang dalam atau dalam keluar sama aja oke, kalau ini udah satu objek pastiin dia ada di satu plane ya jadi posisinya sama nih jadi jangan sampai yang ini lebih di bawah gitu ya nanti dia nggak bisa kayak gitu kalau udah kita ke spline cari disini ada namanya trim 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 kita potong buang yang nggak perlu ini nggak perlu ini nggak perlu kita dapet yang ini oke nah, kalau udah di trim ini jangan lupa vertexnya belum nempel ya jadi kita pilih dulu semua terus kita weld oke nah, kalau udah kita bisa tes kasih extrude seharusnya ini udah bener ya bentuknya udah bener oke kita delete dulu extrude-nya sekarang kita bikin dalamnya ya oke, jadi ini sama saya mulai dari circle aja dulu dan ini ada kayak ketebalan nih saya bikin dagian dalamnya aja dulu ya ini sama di nolin ini mungkin bisa turunin nggak usah 10 ya interpolation-nya begitu terus kita pakai rectangle buat ininya nolin lagi oke terus ini saya copy aja oke oke kalau udah kayak gini sama kayak tadi editable spline kita attach yang ini yang ini kalau udah ke spline attach-nya matiin terus di trim ini nggak perlu nggak perlu oke kayak gitu terus kalau udah pilih vertex semua atau weld nah kalau disini mau ada ada lengkungan sedikit kita bisa pilih terus kita fillet ya kayak gitu terus yang ini juga oke kita edit lagi vertex-nya ini saya copy aja angkanya biar posisinya sama kanan-kiri oke kayak gitu nah untuk ada ketebalannya tinggal kita pilih spline-nya terus disini ada outline-nya klik drag aja akhirnya segini oke ini edit lagi perlu digeser naik ini juga harus diturunin ini sama saya copy aja rangkanya oke kalau udah tinggal yang atasnya sama ini bikin dari rectangle lagi taruh di 0 kita langsung editable spline aja biar bisa di edit ini ini pinggiran vertex kita jadikan corner aja oke segmen saya scale kayak gitu terus tinggal di attach lagi spline kita trim kita trim kayak gitu pilih semua vertex-nya di weld oke tes pakai extrude kalau misalnya di extrude masih belum ke extrude kayak gini berarti mungkin ada vertex yang belum ke weld gitu ya kita di cek lagi ini udah tinggal dalamnya oke oke saya pakai line tool oke selesai Oke seharusnya kalau dikasih extrude Jadi kalau ini kasih extrude benar kayak gitu ya Jadi kita udah jadi logonya Untuk bentuk lain juga sama prosesnya Terus kalau misalnya kita gak mau pinggiran sininya terlalu langsung patah gitu Jadi kita bisa pakai disini namanya bevel ya Modifier bevel Jadi kalau modifier bevel itu kita ada 3 level Kita bisa atur misalnya yang awal Ini misalnya 0,5 Terus di 1 aja Terus yang ketiga Ini 1 Min 0,5 Jadi dia ada bevelnya sedikit disini Nah ini kalau ada bevel itu Jadi kalau di Puter itu dia di pinggir sini ada nangkep cahaya gitu ya Oke misalnya ini 25 aja Atau 20 lah Terus ini bisa kita copy Ke sini Bisa paste atau paste instance ya Nah ini mungkin untuk yang atas ini Kalau di bevel ini agak Kurang enak ya Karena pinggiran sininya ini Dia tajam gitu ya Nah ini di bevel jadi agak Jauh bevelnya Sebenarnya kalau mau sih bisa aja Kita kasih edit poly Kita edit Ini Misalnya kita giniin Biar nggak terlalu jauh gitu ya Mungkin kayak gitu Oke tinggal di kasih Material Oke kayak gini ya Jadi logonya udah jadi Tinggal Ini mau di animate Atau di Kasih material lagi Atau mau di kasih tekstur lagi Bebas ya Yang ini mungkin yang ini Seharusnya Ditambah kali ya Kalau memang kurang Mulus Berarti tadi di Line nya ya Ditambahin Interpolation nya Biar lebih mulus Jadi ini cara Bikin logo Dari 2D Ke 3D Pakai Line nya Oke silahkan dicoba Terima kasih Bikin logo